haru-haru jago hasilnya yang kayak kemarin itu ini mas kan kemarin masnya kan masih ngimpok Mbak Sumi ya benar-benar membutuhkan kembingnya Mbak Sumi yang dihamili temannya teman-teman eh bro halo bro kayaknya jiwa kebuayaan saya mau datang nih Mbak Sumi kalau menurut teman-teman berapa persennya cantiknya datang boleh-boleh Mbak Sumi harus melalui saya itu maksudnya bukan apa-apa Mbak sedangkan penampilan Mbak Sumi memang iya Mbak Sumi makanya saya datang lagi kesini ini karena kepikiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kris tv berjumpa kembali dengan saya disini Ivan tentunya ya kali ini kita ke rumah Mbak Sumi lagi teman-teman saya kepikiran kemarin lusa itu Mbak Sumi jatuh ya saya kepikiran teman-teman kita ke rumah Mbak Sumi cuman sebelum lanjut kita berdoa bersama ya teman-teman seperti biasa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT amin Allahumma amin barusan saya lewat ya lewat sana ini arah ke rumah Mbak Sumi ya lewat sana terus saya tembus lewat kesini saya ngintip Mbak Sumi ternyata Alhamdulillah Mbak Sumi sudah tenang Mbak teman-teman kita langsung ke Mbak Sumi ya dia nggak tahu Mbak teman-teman kalau saya ada disini nggak tahu kita kasih kejutan Mbak teman-teman ya dan lagi ngapain Mbak Sumi ini ayo ngapain Mbak Sumi baru aja iya pakai micnya Mbak Sumi seperti biasa pakai micnya aduh gimana ya saya mau bantu Mbak Sumi ya gimana gimana caranya saya bantu Mbak Sumi nggak tahu wah teman-teman Mbak Sumi sekarang ini pakai kubung terus Alhamdulillah oh ini yang yang apa hasil ini ya Mbak Sumi ya hasil apa ini merpengnya apa namanya Mbak Sumi iya hasilnya yang kayak kemarin itu ini mas kan kemarin masnya kan masih apa misahin dari itu kan iya misahkan jagung sama tongkolnya ya apanya itu namanya Mbak Sumi tongkol jagung ya apa namanya ya itulah sampai sekarang saya nggak tahu sih iya itu apa namanya eh gitu ya iya iya mas ini kalau kata maduranya ngimpok Mbak Sumi ya iya ngimpok berarti Mbak Sumi bisa juga ngimpok ya oh bisa mas bisa ya kalau nggak bisa kalau nggak bisa ya rugi kalau dulu nggak bisa mas nggak lama-lama bisa juga kalau sudah belajar Pak Sumi ya iya iya kan sekarang memang pekerjaannya ini baru nggak pakai ini Mbak Sumi nggak pakai apa namanya iya dari rumah mau ke sini Mbak Sumi nggak kakirain apa dari mana gitu nggak memang niat saya ke sini soalnya saya kepikiran sama Mbak Sumi yang kemarin dusa itu kan jatuh ya iya gimana nggak sampai dimarahi tapi ya sama apa yang pesan Mbak Sumi dimarahi ya dimarahi ya telat ya telat nggak usah capek-capek lah kalau kerja Pak Sumi sekuatnya aja iya 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 Mbak Sumi yang takut uang makan ke keponakannya yang dipontok Pak Sumi iya 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 teman-teman Mbak Sumi ini meskipun berjemur matahari gini tetap putih teman-teman karena memang kulitnya memang putih Mbak Sumi ini cantik gitu cantik banget orang desain tapi kalau Mbak Sumi ya pantas lah kalau misalkan nggak ada orang yang percaya kalau Mbak Sumi itu tinggal di desa ini desa loh teman-teman ya desa banget nih dan wah desa banget lah pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan saya gadis TV ini memang mencari apa ya janda-janda yang benar-benar tidak mampu teman-teman kalau janda yang mampu janda yang beruang bermobil bermotor aja saya nggak 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 dateng teman-teman saya yang saya dateng itu adalah janda-janda yang benar-benar membutuhkan bahkan motor pun sepeda motor pun dia nggak punya teman-teman itulah yang yang memang saya cari tujuan saya supaya tempat sasaran gitu teman-teman supaya tetap tempat sasaran itu di pindahkan iya mas sudah selesai Mbak Sumi sudah mas ini kan tinggal ikut dilipat iya waduh saya nggak bisa bantu Mbak Sumi pegang kami ya bisa bisa ya iya kalau awal-awal memang sulit iya Mbak Sumi yang penting halal berkah iya mungkin duduk di sini Mbak Sumi munggu masih ya saya nggak usah ke dalam ya kenapa ngobrol di luar ajalah lebih enak Mbak Sumi lebih santai gitu ya iya iya teman-teman boleh lihat kambingnya dulu Munggu lihat kambingnya iya kambingnya Mbak Sumi yang dihamili temannya teman-teman kambingnya Mbak Sumi itu dihamili teman-temannya dihamili temannya tuh senyum lagi nih senyum lagi teman-teman iya mungkin dia sudah hafal sama mas hai bro hai bro halo bro ahlan mas ahlan ini teman-teman Mbak Sumi panas mas panas Mbak Sumi iya tadi aduh kepentuk lagi nih ini saya setiap ke lihat kambing ini pasti nih nih ini pasti kena kepala saya teman-teman ini Mbak Sumi cantik Mbak Sumi cantik cantik banget iya cantik itu perempuan mas iya cantik banget gitu lah nih nih kayaknya jiwa kebuayaan saya mau datang nih Mbak Sumi iya lalu iya sekedar menghibur Mbak Sumi bercanda ya iya mungkin disana Mbak Sumi biar santai duduk Mbak Sumi masih belum terbiasa mas ya jangan kaget kalau masih iya nggak apa-apa Mbak Sumi lebih cantik kalau pakai kerudung lebih cantik kalau pakai kerudung gitu loh duduk sini mas cantik Mbak Sumi Mbak Sumi ini cantik loh kalau kalau lepas rambut Mbak Sumi cantik tapi kalau pakai kerudung Mbak Sumi itu cantik banget gitu lah iya cantik banget kalau nggak pakai kerudung cantik tapi kalau pakai kerudung cantik banget gitu lah kalau kata anak sekarang anak-anak muda sekarang itu cantik bingit Mbak Sumi gitu nih teman-teman cantik kalau menurut teman-teman berapa persennya cantiknya kalau menurut saya 99,99,99,99% gitu menurutnya Mas Yifan iya Pak sudah kenal nama saya Mbak Sumi ya kan kemarin sudah kenalan Mas iya ya sudah kenalan kalau awal-awal kan nggak tahu iya teman-teman spill lagi ya yang belum nonton video sebelumnya Mbak Sumi ini seorang janda teman-teman ya yang mau kenalan boleh yang mau datang boleh boleh Mbak Sumi ya tapi syaratnya Mbak Sumi cari suami lagi oke syaratnya kalau misalkan ada laki-laki atau pangeran yang mau datang sini mau kenal sama Mbak Sumi syaratnya apa Mbak Sumi ya kalau syarat itu Mas ya kait pas saya dulu itu sudah Mas apa itu itu nggak apa ya nggak ada kayak oh harus gini nggak intinya harus menerima ya saya ya ya terutama keponakan saya Mas iya keponakannya harus dianggap sebagai anak gitu ya ya Mas berarti Mbak Sumi nih nggak nyari suami yang muluk-muluk gitu Mbak Sumi ya intinya kan saya kerja sampai seperti ini Mas ya iya apapun lah yang penting itu pertama halal iya terus kita itu kayak dipandang orang juga nggak jelek nggak jadi omongan orang iya betul Mbak Sumi itu kan apa ya tujuan saya dari awal sudah mau betul-betul-betul betul banget Mbak Sumi ya Alhamdulillah sekarang sudah apa ya sudah nggak kayak dululah omongan orang sudah kebanyakan itu positif sudah ya Mbak Sumi ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Mbak Sumi Alhamdulillah apa itu ada hubungannya dengan Gadis TV Mbak Sumi ya iya Mas itu pastinya terus juga kemarin apa ya kayak yang tahu saya juga Mas di daerah sini Mas ya mungkin lihat videonya Mas mungkin ya kenapa Mbak Sumi itu pernah mampir ke sini Mas datang ke rumahnya Mbak Sumi terus jadi itu apa ya ngasih uang 50 ribu itu suruh kasih ke ponakan Mas ngasih uang 50 ribu untuk dikasih ke ponakan nah ini teman-teman bagus sih sebenarnya ya ada orang yang prihatin dan membantu Mbak Sumi ini bagus sebenarnya tapi kalau langsung ke Mbak Sumi ini saya kurang merasa kurang enak teman-teman soalnya apa ya setiap amanah yang harus tersampaikan ke Mbak Sumi itu saya harus tahu gitu Mbak Sumi iya tapi itu kan tetangga sini Mas iya yang kemarin itu kan tahu di sini Mas maksudnya itu bukan orang jauh tetangga tetangga iya saya bilang kalau kemarin-kemarin kan taunya mereka itu saya itu enak Mas iya iya jadi tidak tahu pastinya lantas tahu di sini melihat kondisi saya sendiri mengapa lagi kemarin Mas ya kemarin waktu apa ada kejadian waktu Mas kesini iya yang jatuh itu ya iya ada yang melihat itu Mas waktu yang melihat ada tetangga yang melihat ya iya Mbak barusan saya bilang harus melalui saya itu maksudnya bukan apa-apa Mbak jadi supaya saya bisa merekam juga bisa membuat dokumentasi dan bisa di upload ke YouTube lagi gitu jadi ada ya ada orang yang misalkan mau data mau ngasih bantuan ke Mbak Sumi saya bisa memvideokan gitu supaya videonya itu juga bisa di upload ke YouTube dan bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan yang lain gitu Mbak Sumi ini harus nah seperti itu dan niat saya memang seperti itu untuk channel saya Mbak Sumi kan sudah beberapa kali saya sampaikan Mbak Sumi sudah beberapa kali gaji YouTube ini nggak saya ambil Mbak Sumi saya serahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan termasuk Mbak Sumi kemarin kan iya ya Alhamdulillah Mas apa yang dikasih Mas kemarin dari saya kan nggak tahu siapa ya iya dari hamba Allah itu Mbak Sumi iya Mas yang apa ngasihkan ke saya itu ya bukannya cuma bermanfaat itu banyak sekali membantu yang sangat banyak membantu ya ya itu memang hamba Allah yang baik hati Mbak Sumi selalu membantu menjadi donator Gadis TV Mbak Sumi jadi saya harus benar-benar menyampaikan kepada orang-orang yang beliau tujuh gitu beliau tujuh yang beliau ingin bantu gitu Mbak Sumi supaya tepat sasaran gitu Mbak Sumi ya Mbak Sumi dapat bantuan dari pemerintah beras dapat belum yang sekarang belum ya iya itu Mas kan tahunnya itu kan dulu jadi biduan tahunnya jadi biduan terus apa kayak mewah lah hidupnya gitu ya tahunnya orang-orang nggak mungkin gitu Mas nggak mungkin nggak punya gitu ya sedangkan penampilan Mbak Sumi memang apa iya Mas memang sudah gini kalau masalah pakaian ini kan karena memang ini sudah sianggeplah sisanya sisanya waktu jadi biduan ya jadi pasti kayak kebanyakan memang orang nggak percaya pertanyaan iya tapi setelah tahu kondisi sebenarnya Mas ya mungkin ternyata gini kayak contohnya tetangga saya itu Mas berarti tetangga-tetangga sini tahu semua Mbak Sumi ya tentang tentang kehidupan Mbak Sumi yang sebenarnya ini sudah ya mungkin yang tahu itu cuma kemarin pas ada kejadian itu yang jatuh ya jatuhkan telur itu ya iya Mbak Sumi makanya saya datang lagi kesini ini karena kepikiran yang soal jatuh itu gitu loh saya kepikiran banget Mbak Sumi waktu itu bingung saya saya mau ganti ngasih uang lebih ke Mbak Sumi saya juga nggak punya uang untungnya masih ada uang sisa bensin untuk beli telur itu untuk ganti itu ya saya sudah makasih Mas padahal kan kalau menurut saya sendiri kan uang itu sudah nggak bisa kembali lah anggaplah nggak bisa kembali itu kan pas ada Mas Ivan kesini kan jadi saya juga ya meskipun sempat dimarahin sama orang yang punya itu Mas tapi alhamdulillahnya ya ya kayak dibantu juga kan sama Mas Ivan iya Mbak Sumi dan ini teman-teman yang belum nonton video sebelumnya saya sekali lagi saya spiro terima kasih